Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Henteso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke hari ini kita lanjutkan 9 unit HP ya Yang rusak kemarin Ya ini kemarin sudah saya ambil satu ya Untuk di HP Samsung jadul Setelah saya browsing dan cari informasinya Ternyata HP di depan kita ini serinya W319 Nah kita lepaskan dulu ya surat cintanya Oke Kasusnya yang tertulis di surat cinta itu HP ini bisa di charge penuh Namun tidak mau dinyalakan Nah ini kita coba charge Ada Respon ya Jadi Mesin nyala HP nyala Dan proses pengisian juga normal Namun saat ditekan tombol power Dia tidak ada respon Atau tidak mau ngangkat Untuk kasus yang seperti ini Biasa kita sebut No power Atau kasus tidak ada power Untuk kasus no power itu ada beberapa faktor penyebabnya Yang pertama Bisa terjadi jalur on off nya bermasalah Ataupun putus Yang kedua Jika terdapat IC power itu bisa jadi IC power yang bermasalah Itu biasa terjadi di beberapa android ya Oke Untuk memastikan kita Cek dengan power supply Kita sambungkan Kabel positif dan negatifnya Lalu kita akan coba Tekan tombol power dan lihat Jarum ampere nya Saat saya tekan tombol power Jarum ampere Dia tak bergerak Bisu tak bicara Artinya ini almarhum ya Atau no power Namun Masih Mati suri ya Soalnya dia Dicas bisa respon Tapi menyamakan tidak mau Oke Kita akan bongkar HP nya ya Jadi HP ini Setelah saya Kulik ya Dia serinya W319 HP ini sudah support CDMA GSM Jadi ada dua fitur ya Kalau HP ini dirilis Kemungkinan besar Zaman-zamannya CDMA Masih booming ya Zaman dulu tuh CDMA booming Karena Tarif Nelpon Ataupun yang lainnya Murah ya Sesama CDMA Ya artinya Perbandingan CDMA GSM itu Lebih Banyak CDMA ya Namun Kali ini Sudahlah Oke guys Kita akan Bongkar HP ini Secara fisik Saya lihat HP ini Masih mulus Dan terawat Di saat saya Bongkar pun Itu terasa Berat Dan ini terlihat Buat quality nya Amazing Sampai Saya bantu Dengan Bantuan Pinset ya Nah ini Dia terlihat Menggigit sekali ya Jadi kalau Di edisi HP-HP jadul Samsung Itu memang Buat quality nya Nggak Perlu diragukan Guys Ya Kita buka Ada baut ya Di Sela Buzzer Lalu Kita Kita Angkat ya Untuk bagian Mesinnya Nah Seperti ini Jadi ini Kalau Melihat Kondisi Mesin Masih Mulus ya Kelihatan Itu Ya HP ini Memang Terawat Jadi Bukan Seperti HP Longsokan Gitu Dan Kemungkinan Besar Beliau Atau Pemilik Ini Memang HP Pribadi Yang Kala itu Rusak Lalu Disimpan Oke Ini Kita Mongkar Ke bagian Mesin Dan Hati-hati Terdapat Mic Jadi Mic Ini Nempel Di Body Kita Tinggal Angkat Jangan Sampai Putus Oke Saya Buka Untuk Bagian Kertas Kitun Untuk Memastikan Apakah Ada Korosi Di Bagian Tombol Tombol Nah Ini Saya Glantik Untuk Kertas Bagian Tombol Oke Pelan-pelan Saja Wow Kelihatannya Masih Mulus Dan Ini Tanpa Ada Korosi Kelihatannya Masih Aman Untuk Tombolnya Kemungkinan Besar Masih Di Mesin Oke Kita Akan Cek Ulang Dan Dengan Keadaan Tanpa Terpasang Untuk Bertask Kitun Saya Shotkan Dan Perhatiin Jarum Amper Itu Masih Diam Tidak Ada Respon Padahal Ini Sudah Istilahnya Finale Di Pin Sudah Saya Shotkan Ya Berarti Ini Kasusnya Bukan Di Jalur Tombol Bagian Kitun Kemungkinan Besar Terdapat Di Jalur Mesin Nah Ini Setelah Saya Coba Cari Informasi Via Google Saya Tidak Menemukan Untuk Skematik Untuk HP Ini Ada Agak Kerepotan Ya Tentunya Oke Kita Tidak Usah Menyerah Kita Coba Cek Dulu Buka Kebagian Mesin Walaupun Saya Buta Ini Tanpa Ada Skema Astagfirullahaladzim Bisa Di Perhatiin Ya Guys Di Kiri Atas Itu Ada Area Yang Penuh Korosi Wow Amazing Perhatiin Ini Area Penuh Korosi Kemungkinan Besar Ini Pernah Kehujanan Jadi Masuk Di Sela Bagian Pengecasan Sehingga Merempet Di Samping Kirinya Wow Ini Tingkat Korosinya Lumayan Guys Bisa Saya Zoom Ya Dan Ini Penampakannya Jadi Jika Menemui Kasus Yang Seperti Ini Kita Mesti Bersihkan Jadi Kita Mesti Hilangkan Tingkat Korosi Karena Korosi Yang Seperti Ini Itu Bisa Mengakibatkan Kongslate Ataupun Jalur Tidak Berjalan Dengan Sempurna Nah Untuk Pembersihan Itu Bisa Menggunakan Cairan Tiner Tiner Yang Bagus Itu Tiner Aspesial Namun Bisa Juga Menggunakan Tiner Yang Dijual Toko Bangunan Bahkan Bisa Menggunakan Bensin Pertalet Ataupun Minyak Ayu Putih Tentunya Ya Ini Saya Semprotkan Cleaner Lalu Kita Bersihkan Area Yang Ada Korosinya Jadi Walaupun HP ini Kemungkinan Besar Belum Pernah Masuk Air Tapi Pernah Kepercikannya Ataupun Hujan Dan Masuknya Lewat Konektor Cas Dan Dia Nyebar Ke Bagian Sampingnya Kita Akan Coba Bersihkan Apakah Korosi Ini Mempengaruhi Kinerja Dari Ponsel Ini Sehingga Tidak Mau Dinyalakan Nah Ini Sudah Saya Bersihkan Pastikan Sudah Hilang Ya Kerak Kerak Atau Karat Karat Yang Terjadi Akibat Korosi Lalu Ya Maksimalkan Ya Karena Saya Lihat Tingkat Korosi Itu Hanya Di Bagian Kiri Atas Untuk Bagian Yang Lain Aman Tidak Ada Korosi Ya Ini Berdekatan Dengan Konektor Cas Berarti Besar Kemungkinan Memang Air Masuk Dari Konektor Cas Oke Setelah Kita Bersihkan Kita Pastikan Dulu Dengan Power Supply Apakah Ada Pengaruhnya Apakah Korosi Itu Mempengaruhi Itu Kita Mesti Tahu Ya Kita Sambungkan Positif Dan Negatif Lalu Kita Shotkan Di Tombol Power Kita Tekan Ya Oke Bismillahir Rahmanir Rahim Mudah Mudahan Wow Alhamdulillah Muncul Display Wah Lalu Mati Tadi Ada Tulisan Apa Oke Kita Coba Lagi Alhamdulillah SCH 913 Tadi Ada Tulisan Apa Yang Biru Biru Kok Kayak Aneh Belum Pernah Saya Lihat Oke Saya Mencoba Lagi Oh Kedip Ini Mungkin Efek Dari Pembersihan Tadi Yang Belum Hilang Sepenuhnya Namun Pastikan Korosi Harus Hilang Sepenuhnya Ya Ini Saya Sudah Cek Dengan Kaca Pembesar Tingkat Korosi Tadi Masih Ada Tersisa Sedikit Ternyata Dan Ini Sudah Saya Bersihkan Saya Akan Coba Langsung Dengan Baterai Bismillah Alhamdulillah Guys Mempesona Oke Jadi Bisa Kita Dapati Bahwasannya Untuk Kasus Korosi Itu Bisa Mempengarui Kinerja Dari Ponsel Baik Itu Di Manapun Makanya Kalau Terdapat Korosi Harus Dibersihkan Secara Cepat Apalagi Kalau Kasus Masuk Air Jangan Ditunda Lebih Cepat Lebih Bagus Jangan Masuk Airnya Sekarang Bulan Depan Baru Memperbaikinya Itu Ya Bertambah Hari Bertambah Air Itu Menguap Mengendap Ataupun Bisa Mengakibatkan Korosi Yang Berlebihan Oke Ini Alhamdulillah Berarti HP Sudah Normal Dan Ini Mudah-mudahan Pemilik Nonton Dan Ini Pemilik Ini Anggota Jadi Anggota Yang Dines Di Jakarta Namun Dibawa Teman Beliau Kebetulan Lagi Pulang Kelampung Dan Nitip Dan Kemarin Ada Sembilan Unit HP Nah Ini Baru Yang Pertama Kita Akan Bahas Dan Alhamdulillah Sudah Selesai Mungkin Ada Yang Bertanya Itu HP Ngapain Si Mesti Diperbaiki Sebetulnya Bukan Value Tapi Nilai Historinya Itu Yang Kita Gak Tahu Yang Pemilik Yang Pasti Tahu Oke Ini Masih Ada Kartu Asia Namun Saya Seumur Umur Belum Pernah Menggunakan Kartu Asia Seperti Ini Ya Karena Memang Daerah Lampung Tuh Kayaknya Tidak Ada Oke Guys Ini Sudah Selesai Saya Langsung Tes Dengan Pengecasan Perhatiin SJH W Berapa Si Tadi Ya Ini HP Jadul Tapi Support Dua SIM GSM Dan CDMA Alhamdulillah Jadi Sudah Selesai Dan surat cinta Ini Sudah Terbalaskan Di video Ini Ini Agak Redup Saya Cari Dulu Di Pengaturan Kemungkinan Memang Settingannya Di Display Oke Pencerahan Jadi Kalau Zaman Dulu Itu HP Yang Sudah Support CDMA Lalu GSM Itu Memang Ya Menjadi Perhatian Sendiri Karena Zaman Dulu GSM Itu HP Sendiri CDMA Juga Model HP Sendiri Masa Satu Orang Harus Dua HP Yang Satu CDMA Yang Satu GSM Nah Muncullah Samsung Ini Melengkapi Dua Duanya Di Satu HP Oke Alhamdulillah Semoga Bisa Menjadi Manfaat Dan Terima Kasih Atas Support Selama Ini Dan Kita Ketahapan HP Selanjutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai